Invasi Rusia ke Ukraina terus memanas dan telah memasuki hari ke-63 pada Rabu 27 April 2022. Seperti diketahui, pasukan Cetsnya telah dikerahkan untuk membantu pasukan Rusia menginvasi Ukraina. Kini pasukan Cetsnya dengan tegas tidak akan menyisakan satu pun tentara Ukraina. Dikutip dari Tribunmedan.com, hal itu diungkapkan oleh komandan pasukan Cetsnya Adam Delimkanov. Pasukan Cetsnya tidak akan membiarkan tentara Ukraina di wilayah Donetsk dan Luhansk. Pemimpin Republik Cetsnya Ramzan Kadirov menyebut pasukan Cetsnya menunjukkan efisiensi yang sangat baik selama operasi khusus di Ukraina. Hal itu diungkapkannya pada akun telegram miliknya Kadirov 95 pada Rabu 27 April 2022. Ini lebih jelas dibuktikan dengan partisipasi paling aktif dari prajurit Cetsnya dalam pembebasan kota Mariupol, Rubisni, dan pemukiman lainnya. Adam Delimkanov sebagai yang bertanggung jawab atas koordinasi umum antara unit mencatat para pejuang Cetsnya yang sudah merasakan dan menunggu lebih banyak tugas baru dari komando untuk mereka. Dimana masing-masing dari mereka sadar bahwa dia berada di pihak yang benar. Dengan motivasi dan semangat juang seperti itu, pasukan Cetsnya tidak akan meninggalkan seorang nasionalis dari tentara Ukraina di Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Terakhir, Adam menegaskan di masa depan penduduk berbahasa Rusia akan berterima kasih kepada Presiden Vladimir Putin dan juga prajuritnya yang berani. Selain itu, seluruh rakyat Ukraina juga diklaim akan melakukan hal yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!